7. Oknum tokoh masyarakat bernama Samut menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tanah khas desa TKD di desa Baulusari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sidang perdana di pengadilan Tipikor Surabaya ini dengan agena mendengarkan surat jakoan jaksa penuntut umum JPU. Terdakwa dinilai bersalah melanggar hukum memainkan TKD seluas 4,6 hektare untuk kegiatan menguntungkan diri sendiri. Terdakwa memanfaatkan TKD dengan dali untuk pembangunan rumah prajurit dan melakukan pengerukan hingga volume belasan ribu meter kubik. Kegiatan pengurukan TKD awalnya dengan dali untuk pengurukan tanah desa, namun tanah ukuran tersebut ternyata dijual. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 3,1 miliar rupiah. Penyenglewengan TKD itu dilakukan periode 2014 hingga 2016 dan baru terendus jaksa tahun 2017. Selain Samut, dua orang sudah difonis bersalah atas kasus sama. Mereka adalah ex-Kades Kulusari Yudono dan ex-Ketua BPD Kulusari Bambang Norianto. Perbuatan itu memang ini merupakan pengembangan dari perkara pertama. Dimana dua perkara awal itu sudah dapat putusan oleh matamanku. Kedakwa yang pertama itu Yudono dan Bambang Norianto. Itu sudah inkrah perkaranya. Dari hasil fakta sidang, ternyata tidak cuma mereka berdua. Ada pihak-pihak lain di situ. Salah satunya terdakwa samut. Jadi dari hasil pengumuman tersebut, kita lakukan penyidikan, sehingga terdakwa samut sudah kita sidangkan hari ini. Setelah menjalani proses persidangan, terdakwa samut yang semula tahanan kota langsung ditahan di lapas kelas 2B Bangil Kabupaten Pasurwan. Penahanan dilakukan agar terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dari Sido Arjo, Al-Ansuri, melaporkan.